Intro Hai dokter Raisa, ini saya Ernie Johan Mau lempang tanya nih dok, kan dokter ahli gizi Pasti dokter tau makanan apa yang tepat Sebaik-baiknya yang saya konsumsi Dengan usia saya yang tidak mudah lagi Tahun depan kalau saya masih ada umur Saya sudah masuk di grup 70's Sekarang masih berangka dengan mencapai di ujungnya Jadi Alhamdulillah kemarin 6 April usia saya anak 9 Jadi saya ingin tanya dari dokter Kira-kira yang untuk seumuran saya apa baiknya Dan kalau untuk secara umum juga apa baiknya Makanan yang harus gak boleh kita tinggal Kira-kira apa aja Halo Ernie Johan Wah senang sekalian bisa bertemu di sini Masih sehat selalu ya Baiklah, saya akan menjawab makanan apa saja yang diperlukan Bagi para lansia agar tetap fit dalam melawan virus COVID-19 Sebelumnya, saya akan jelaskan singkat Bahwa nutrisi yang baik sangat penting untuk kesehatan Dan sangat diperlukan untuk meningkatkan sistem imun tubuh Nah, seperti apa ya nutrisi yang baik itu? Jawabannya, tidak lain tidak bukan adalah mengacu kepada prinsip gisi seimbang Gisi seimbang merupakan susunan makanan sehari-hari Yang mengandung berbagai stat gisi Seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral Selain itu, juga diperlukan keaneka ragaman pangan Atau makan yang bervariasi setiap harinya Untuk memenuhi berbagai stat gisi Nah, Anda bisa menerapkan porsi piring makan Jadi, setiap kali makan, pastikan setengah dari piring Anda berisi sayur dan buah-buahan Dan sisa setengah piringnya lagi dapat Anda isi dengan karbohidrat dan lauk pau Jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan dengan air putih minimal 8 gelas sehari Untuk lansia, sangat penting untuk memenuhi kebutuhan protein harian Dikarenakan, masak otot dan tulang pada lansia ini biasanya sudah menurun Dan untuk memenuhinya, Anda bisa mengonsumsi bahan makanan sumber protein Seperti ikan, daging, ayam, tahu, tempe, telur, dan susu Sebanyak 2-4 porsi sehari Nah, ukuran satu porsinya seberapa? Satu porsinya adalah sekitar setengah dari lapak tangan Anda Jika Anda sudah memenuhi prinsip gisi seimbang demikian Seharusnya kebutuhan stat gisi harian Anda sudah terpenuhi Dan penggunaan suplemen tidak lagi diperlukan Penggunaan suplemen pada lansia harus hati-hati Dan sebaiknya atas rekomendasi dokter Karena biasanya sudah terjadi penurunan fungsi organ Seperti penurunan fungsi ginjal dan liver Perlu menjadi perhatian Sat gisi yang diperlukan untuk mencegah terinfeksi virus ini adalah Vitamin A, vitamin D, vitamin B, vitamin C, selenium, zinc, sat besi, dan omega-3 Yang diperlukan untuk meningkatkan sistem imun Kesemuanya ini dapat Anda peroleh dari bahan makanan Seperti telur, ikan, susu, kacang-kacangan, jambu, jeruk, wotol, brokoli, bayam, tomat, minyak saitun, dan lain sebagainya Anda juga bisa mendapatkan vitamin D secara gratis dari sinar matahari Dengan cara berjemur minimal 15 menit diantara jam 9 hingga 10 pagi Atau saat ini Anda bisa melihat UV Index yang ada dari aplikasi handphone masing-masing Nah, dari aplikasi tersebut kita bisa menentukan waktu yang tepat untuk berjemur Karena perlu diingat UV Index ini akan berbeda-beda setiap harinya Tergantung cuaca saat ini Apakah sedang mendung, sedang hujan, ataupun sedang terik Jangan lupa juga untuk selalu berolahraga Meskipun Anda sedang di rumah, Anda tetap memerlukan olahraga Yang paling tepat dilakukan adalah berjalan kaki Anda juga bisa melatih kekuatan otot dan tetap senam stretching Dengan melakukan gerakan seperti gerakan yoga, pilates, maupun tai chi Dan yang terakhir, saya tidak akan bosan-bosan untuk terus mengingatkan Untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat Sering-seringlah mencuci tangan selama minimal 20 detik Atau setara dengan menyanyikan lagu Selamat Hari Ulang Tahun sebanyak 2 kali Ya, demikian dari saya Terima kasih ya Saya, Dr. Raisa Juanda, spesialis Gisi Klinik Sudah diizinkan ikutan dan jawab di Tanya Dr. Hasto Semoga bermanfaat dan jaga selalu kesehatan Anda Daaah